Berhijaplah, bukankah engkau muslimah? Tau nggak pernah denger? Kok ketawa? Jelek suaranya. Loh? Kok ketawa? Bener, bener, bener. Kenapa ketawa? Paham, paham. Yang lupa, like, komen, share, dan subscribe. Subscribe! Youtube, Vivante S. Sebelum kita prank bintang, kita ajak basa-basi dulu. Oke guys, sekarang saya lagi di... Apa namanya ini? Di apa namanya ini? Kuta Mandalika. Pantai Kuta Mandalika. Pantai Kuta Mandalika. Kita mau vlog dulu. Pasang dulu. Nanti pasangin? Oh, tidak usah. Bahaya kakak. Gimana kalau kita... Gimana kalau kita... Makan burgernya aja dulu. Nanti dah atau setelah nasi ya. Udah dia minum... Minum duluan. Iya, sih. Kan saya nyelamatin diri saya dulu. Astaga. Emang nggak ada yang mati gara-gara. Jadi kita udah beli. Kasih dong orang makan itu. Kasih dong orang makan itu. Kasih dong orang makan itu. Nanti kita kasih makan. Minum. Jat sekali guys. Jadi dia nggak dikasih makan guys. Ini capek banget cari lokasi. Jadi kita ada murid barunya. Ada murid baru nih. Yeay. Selamat datang di Bekintang Club. Bro. Apa ini acaranya sekarang nih. Jadi kita nanti mau makan. Iya mau makan. Kita kan kesini nah nongkrong-nongkrong. Tapi makanya di sini. Mending makanya di sana aja. Di rumput itu. Iya. Oke dah. Nanti dah makannya. Kita bersih lah. Iya dah kalau mau makan di sana ntar. Iya deket pantai juga bisa cuci tangan di sana. Hehehe. Hehehe. Cuci makan. Cuci makan. Cuci makan. Cuci makan. Getah guys. Belum kamu lapar kan? Belum. Belum. Udah mandi? Udah. Kayak belum mandi. Dirimu yang belum mandi. Hehehe. Eh nah ada untung bawa gitar nih. Mending saya nyanyi aja. Kamu bisa nyanyi? Bisa dong. Laki-laki pasti bisa nyanyi. Bisa main gitar? Tipis-tipis. Aduh. Dikit-dikit. Terlebih. Kan gitu lah. Kebanyakan bisa gitar. Nah bisa nyanyi kan. Iya. Tapi dirimu sedikit-sedikit. Oh bisa gitu di-setting? Bisa dong. Semua bisa di-setting. Masa? Baru tahu gimana caranya di-setting? Rambut aja bisa di-setting. Kamera. Enggak sumpah. Nah. Gawah banget diriku. Dia langsung konek. Kalau dia bunyi. Kalau dia udah bunyi tuh. Berarti udah pas tuh. Apanya sih yang bikin konek. Ada sensor atau? Suara. Suaranya. Pake aplikasi? Iya. Hmm. Begitu. Kirain. Ya udah nyanyi nah. Nyanyi apa nih Brong? Lagi. Ini perkenalkan namanya Brong. Brong gasruk. Lagu sasak. Lagu Lombok. Apa lagu Lombok ya? Ini udah ada. Ada lagu yang viral saya. Apa dia? Pernah upload di tiktok. Sampai tujuh juta yang nonton. Lagu sasak atau lagu buatan. Jiwa yang bersedih tau? Tau jiwa yang bersedih? Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Tau kan? Nah tapi. Liriknya diubah dikit. Sama? Kamu? Iya. Kamu yang ubah? Bukan ada orang. Kamu nyanyiin yang itu? Iya. Makanya viral itu. Coba ya. Berhijaplah. Bukankah engkau muslimah? Tau nggak pernah denger? Kok ketawa? Jelek suaranya. Loh? Kok ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Nggak ada sih. Nggak ada. Emang jelek suaranya? Enggak. Masih bagus suaranya? Enggak. Enggak. Ulang-ulang. Lucu aja gitu. Berhijaplah. Bukankah engkau muslimah? Jangan biarkan terbuka. Dipandang gratis oleh semua buaya. Kenapa? Siapa buaya emang disini? Eh. Siapa aja misalnya? Oh gitu. Makanya denger liriknya itu. Bagus tuh. Liriknya. Agak menyinggung ya kak. Nyinggung apa? Nggak ada sih. Lih. Nah kan nggak ada katanya. Katanya menyinggung. Akunya aja mungkin yang tersinggung atau. Emang tersinggung kenapa? Nggak ada. Cuma itu kan liriknya bilang. Berhijaplah. Emang salah liriknya begitu? Enggak. Enggak salah. Bukan liriknya yang salah. Tapi. Akunya yang salah. Dan yang salah itu kamu nyanyiin. Dan yang salah itu kamu nyanyiin. Kan ini emang gini lagunya? Liriknya? Siapa yang bikin? Orang lah. Masa hewan yang bikin? Bohong. Ada lanjutannya nih. Sampaikan pada wanita yang mulia. Untuk istiqomah memakai hijabnya. Panjangkanlah kainnya sampai dada. Niatnya bukan karena manusia. Panas di dunia. Bentuk ujiannya. Sejuk di surga. Bentuk balasannya. Pakai sekarang hijabnya. Jangan ditunda. Sebelum tiba waktunya. Kain kavan jadi hijabnya. Nah gitu. Wazik wazik. Itu yang nge-tanya yang lagu siapa? Itu sebenarnya lagu jiwa yang bersedih. Tapi liriknya diganti. Oh gitu. Yang ganti siapa? Orang. Orang. Iya. Orangnya siapa? Orang lah. Kan nggak tahu. Oh gitu. Emang gitu lirik. Oh nggak gitu liriknya. Tapi emang diganti sama orang atau dirimu? Orang. Nah terus saya ikutin yaudah. Oh gitu. Viral itu di tiktok kemarin. Terus gara-gara dia viral. Sampai ditampar saya. Gara-gara saya anu itu. Nyanyiin yang itu? Iya. Iya. Sakit dah. Iya. Yang tampar? Cewek. Udah berapa cewek yang kamu nyanyiin? Tapi aku nggak nyanyiin dia. Cuma nyanyi doang. Tapi tiba-tiba ditampar dimarahin. Terus ceweknya marah bilang apa? Dikira nyindir. Hmm. Padahal kan cuma nyanyi doang. Tapi sindirannya itu kayak. Bukan sindiran. Bukan sindiran. Cuma nyanyi doang. Iya. Tapi nyanyiannya itu kayak nyindir banget gitu. Coba kalau bintang pakai jilbab kesindir apa nggak? Nggak berarti yang salah. Bintangnya. Iya sih. Kenapa nggak pakai jilbab? Apa? Kenapa nggak pakai jilbab? Apa aku? Iya. Oh iya itu udah sekalian saya mau nanya ini. Apa? Makanya. Makanya pas saya lihat story-storynya bintang. Nggak jarang nih pakai jilbab. Nah itu udah saya mau nanya sekarang. Iya. Cerius dah saya mau nanya nih sekarang. Alasan yang pertama apa? Apa nggak pakai hijab? Kerja? Kerja? Oh memang kerja itu anu? Enggak. Kerja itu nggak pakai jilbab. Bukan sih. Tapi kalau masih di tempat yang lama pakai jilbab. Tapi kalau mau di tempat yang ini. Pindah ke tempat yang bagian ini. Yang baru sekarang ini. Powerpoint. 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 Coffee. Gitu anu. Komputer laptop. Wah, Enak. Alil. Apa namanya? Brand семь. Pain kopi. Pain kopi dah. Terus. Itu. Harus. Harus nggak pakai jilbab. Iya. Nggak boleh berhijab. Kecuali kamu di Aceh mungkin. Tunggu. Kenapa kamu mau? Apa aku? Ya. Lebih memilih kerja gitu. daripada menutup aurat sebenarnya gak pernah kepikiran gitu sih cuman dulu ya stres aja gitu sama masalah tuku jadi kayak mau pindah bagian katanya kalau di bagian ini tuh kita gak bakalan ganti rugi gitu jarang dipotong-potong gaji gitu ya kan paling dipotong ya tau lah gitu gak tau? ya minus kasir atau apa kan nah sedangkan kalau kesini tuh kan ya jarang banget lah yang ganti yang gede-gede gitu intinya aman lah ganti yang gede-gede ganti maksudnya biaya yang gede maksudnya gitu bukan gitu ini yang gede ini apanya? astabat-abat itu satu alasan pertamanya yang kedua akhirnya kebiasaan tapi kan bisa di tempat kerja aja di luar kok iya sebenarnya aku tetap pergi di lebab kalau buat bulan-bulan awal-awal tapi sekarang udah kebiasaan tapi kebiasaan enakan jadinya yaudah kesenangan dilihat sama buaya gitu kayak lagu tadi kan astabat-abat dipandang gratis oleh semua buaya gratis kan? iya sih gratis kan? karena belum dihalalkan iya kan? iya sih memang gratis tapi gimana ya? gimana? gak tau udah kebiasaan aja gitu jadi kayak mau berhijab lagi pengen tapi takutnya ntar buka lagi gitu gak apa-apa yang penting udah pengennya dulu oh udah ada pengennya iya sih kan masalah nanti buka apa enggak kan diterserah itu kan masalah belakang iya sih memang cuman takutnya ntar kalau di lebab lagi terus dibilang terus pas dilihat buka iya kamu gak konsisten kamu main ginjal kayak gitu seharusnya kalau ada yang ngomong gitu tuh gak usah kita dengar kan bukan dia yang anu jalani iya sih memang bener cuman jarang ada cowok yang kayak kamu pendapatnya van pendapatnya gimana? ya jangan jangan didengarkan kamu yang penting kamu coba-coba ya kamu bilang makanya saya sebagai saudaranya bintang nih harus sering mengingatkan tapi susah mengingatkan orang yang gak mau diingetin itu tapi kan saya gak bilang kalau bintang gak mau diingetin saya cuma bilang susah ngingetin orang yang gak mau diingetin oh iya begitu detail ya kak contohnya yang di depan Assalamuala Azim siapa dia ya? depan itu depan gang itu depan gang siapa yang ada depan gang? terus akhirnya berarti udah kenyaman sampai sekarang gak pake jerbang dibilang nyaman atau enggaknya biasa aja gak sih enggak enggak sampai bilang nyaman atau tapi nyaman kenapa mau ke gini kalau gak nyaman pasti karena karena udah nyaman kan? enggak ada kayak lebih simple aja gitu simpel iya lebih simple tapi kan gak perlu nyatok kalau gak pake jerbang harus nyatok dulu rambutnya keriting gelombang kan? enggak iya sih gak perlu gelombang kan? gak perlu nyatok nah ya biasa-biasa aja gimana sih? gimana? bingung maksudnya udah lapar nih kamu lapar ya? perutnya udah lapar masa hidung yang lapar? jelas lah perut yang lapar masa hidung aduh kok ini berujung berujung interogasi ya guys aku tidak berani aku tidak berani udah lama kenal jadi penasaran pengen tahu oh gitu siapa tahu gara-gara kita udah lama gak ketemu soalnya banyak di luar sana yang saya gak kenal tuh stres gara-gara ini terus tiba-tiba buka hijab dugem minum-minum gitu oh kayak gitu kalau masalah dugam yang gitu-gitu itu saya gak nanya kamu saya cuma ceritakan apa yang saya lihat makanya saya nanya gara-gara apa ternyata kerjaan ya kerjaan yang berujung nyaman nah kan tadi bilang gak nyaman nyaman biasa aja tapi nyaman kerja disini nyaman sih kalau lebih enak disini apa di Sumbawa kemarin gimana ya di Sumbawa itu enak juga sih banyak banyak juga kan disana pariwisata wisata iya enak kalau disana tuh introvert place dimana dimaret apa namanya di Maluk di area pertambangan di Newmont gak aman udah berhenti nama Newmont aman di orang Sumbawa gak tahu siapa tahu kamu gak tahu sekarang di orang Sumbawa dia gak tahu namanya kamu gak tahu makanya sebut yang dulu apa namanya sekarang aman aman yang Newmont iya aman soalnya sahamnya udah dipegang lebih besar oleh Indonesia daripada orang luar negeri di begitu lebih enak dimana kemarin disini disana berapa 2 bulan ya 2 bulan disini baru 2 bulan mana yang enak dari segi makanan deh segi makanan dari segi makanan disini sih disini kalau disana itu nasi malam pulang dah yuk yang kebapak itu kan dari sana kalau disana tuh lalapan eh lalapan itu baru beli lalapan sekali sih soalnya yang buka juga cuma nasi goreng sampai tengah malam oh berarti itu bukan apa namanya berarti bukan asli Sumbawa yang kamu makan itu iya maksudnya yang menurut saya maksudnya menurut saya bumbunya pakai gula gitu maksud saya itu ya makanan nasi campur nasi campur gitu loh yang saya tanya oh nasi campur jarang ada ada yang enak tapi aku nemu bubur kesukaanku disana apa aku nemu bubur kesukaanku disana kenapa bisa bilang kesukaan kenapa bisa bilang kesukaan soalnya yang bikin bubur itu yang keren ganteng enggak sih oh nenek hehehe ya bisa dibilang ganteng juga astagfirullah lazim apa emang bedanya bubur yang disini sama yang disana makanya yang disana lebih enak dia berkuah kayak kuah bakso gitu tapi bukan bakso tapi rasanya kayak bubur berkuah asin oh yang ada kuning kuah kuning itu iya tapi enggak yang kuning banget gitu iya asin kan dikit iya ada asinnya aku kan suka yang asinnya soalnya itu di ini pakai ingus dulu gitu iiiiis iya bercanda yes apaan sih lu yang berapa sekarang nih kita makan aja nih udah lapar enteng nah terus kalau dibilang lapar ya belum sih terus misalnya nih kan baru dua bulan kan misalnya bintang tiba-tiba datang pakai jilbab kerja dimarahan apa enggak iya dimarah karena emang itu anunya iya udah standarnya sih ngikutin standar gitu ya namanya juga eh apa kerjaan retail kerja dibawah tekanan ya mana bisa kita mau kalau mau yang sesuai selera ya mending bangun kerjaan aja dirimu gitu emang kerjaan ada yang tidur enggak ada sih maksudnya enggak astave astave globe ini ada kesini kan enggak and ini lagi dong ngiranya ini apa nih iya nyanyinya yang bener nggak usah yang aneh-aneh sampaikan ρώ lagi guys Hai apa ini bingung yang bener apa ini apa nih biasanya nyanyian apa Hai jarang sih nyanyi Hai kenapa Hai mau kes kayak gini enggak kira juga HPnya nggak pas ada yang XR enggak ada kok enggak ada sih ada Makanya tadi saya nanya mau enggak kalau mau biar saya cek 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 out Oh check out yang COD datang-datang tagihan senilai 100.000 rupiah enggak enggak nyampe 100 500-an 500-an terus apa namanya ada ini enggak rencana ke depannya mau apa gitu mau ngapain gitu rencana kedepannya yang pasti pengen nemu kerjaan yang lebih ini belum ini belum masih belum nyaman 100% belumnya belum 100% yang paling nyaman sampai bisa bikin peluang kerjaan gitu itu bukan nyaman itu nyaman itu nyaman itu kan tergantung apa namanya teman kerja Iya sih maksudnya yang bukan taman eh nyaman dari segi teman kerja juga jadi dari gajinya juga gaji dari jam kerja dari ya semuanya lah intinya itu kalau bisa sih pengen kerja yang freelance aja sih kenapa Nah ada kan dulu kenapa berhenti di YouTube kan dulu sempat beli kamera Hai apakah aku harus menjawabnya haruslah kita akan beralih ke C2 Tumben nih ketemu nih enggak tahu ketika kapan lagi ketemu kan soalnya saya males kesini nih ya Astagfirullahaladzim semoga ya semoga video ini viral ya kalau ada viral pasti di sini lagi apa-apa ya apa-apa apa tadi pertanyaannya Hai kenapa kenapa dulu berhenti nge-youtube kalau sekarang mau nyari nge-youtube yang freelance-freelance kan YouTube bebas lebih salib bilang freelance-nya besar ya maksudnya freelance-nya itu kalau itu kan kalau kita mau mulai lagi gajinya kan belum yakin kan maksudnya belum keluar enggak keluarnya kalau udah bukan itu maksud saya bukan itu maksud saya dulu sepas masih-masih itu kenapa tiba-tiba berhenti gitu yang dulu ah gimana ya gimana banyak banget sebabnya sih ya salah satunya ada yang pantas disebut gitu eh ada rambut putihnya bintang jangan dicabut aku sengaja sengaja pikiran dari masa Iya pikiran orang kalau udah cahaya ilahi ini cepet dicabut itu nanti menyerang ini menyebar masa eh nggak percaya sini saya cabut ini saya cabut masa eh padahal dari kemarin nggak boleh dibiarin itu kalau satu itu masai anjir emang video dong bangkai memang astagfirullahaladzim memang guys sangat astagfirullahaladzim guys Hai video yang saya dulu oje terang nggak tuh atau perlu pakai ini ada rambut putihnya ada rambut putihnya ada rambut putih guys nih bagi tercabut iya ya wow empuk empuk juga ya ternyata dicabut eh ayo apalagi nih yang kita anu ngomong mending kita makan setelah lapar nih ayo ayo guys kita mau makan dulu ah ya guys kita mau makan dulu ya tadi kamu ngeplok ya enggak di sana Enggak di Indomaret itu ya kan di nomor nah nanti ada video baru nanti mau dia plus sama bintang nanti YouTube nya dia vlog kacak-kacak guys jangan lupa dislike itu sebagai jangan lupa dislike jangan lupa di like bukan di dislike jangan 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 thank you guys thank you kita mau makan dulu jadi happy banget bisa ketemu ngomong sama kalian Iya ini juga baru ini baru aja ada yang komen udah langsung lah kita mau makan dulu kapan konten lagi sama Ivan TS kita makan di pinggir pantai aja ya disebut deh nama IG nya thank you ya udah nanya udah nanyain teh nih aku jawab sekarang udah ditutup dan semuanya berbetulabur do